Halo semuanya, Eden Lapa. Selamat pagi. Kita kalau di tempat ini pasti berbisik-bisik selalu karena sedang acara. Jadi kita sekarang sedang berada di rumahnya Putri. Putri, ingat kalian yang kita dekorkan beberapa waktu yang lalu untuk acara lamarannya dengan tema laman mawar yang merah, yang jewel in the garden. Jewel in the garden, ya waktu itu. Jadi sekarang ini adalah acara akan nikahnya Putri. Putri ini sebetulnya sudah seperti keluarga. Karena saudaranya Putri, sepupunya Putri itu juga adalah kerahannya Eden dulu dan kita hubungannya sudah dekat sekarang. Jadi kita ini sudah seperti keluarga. Ini baru saja selesai akan nikah ya tadi ya Kak ya. Jadi disini sekarang baru saja selesai akan nikah jambat tangan. Kemudian ini setelah ini mungkin akan sedikit ramai. Jadi saya akan ceritakan konsepnya dari sini saja. Oh iya, sebelumnya. Jangan lupa setiap konsep dekor kita yang kita live-kan. Dan semua live kita yang melalui Instagram pasti akan kita upload di Youtube channel kita dengan nama Edding Design. Jadi jangan lupa, jangan lupa cari di Youtube dengan tombol merah, kemudian pencet, dan untuk subscribe, kemudian pencet tombol notification-nya. Supaya kalian akan mendapatkan selalu update video-video terbaru dari kita. Setelah ini, tamu-tamu akan mulai makan. Jadi saya akan segera masuk ke dalam. Oh iya, temanya ini adalah White Pearl Garden. Jadi putri ini memang suka sekali dengan bunga. Mamanya putri juga suka dengan bunga. Jadi dekor-dekor kita selalu menonjolkan bunga-bunga. Kalian akan lihat, kita akan ajak kalian masuk ke dalam untuk lihat seluruhnya, oke? Akan tinggal sama dengan marriage covenant. Ini English. Halo Retak, Halo. Halo Bapak N. Suwoso untuk menggabungi menyaksikan dalam proses jelaskan Alpaz Ramahal kali ini. Halo Anglia. Munggu dan sekaligus Ustaz Malwana mungkin bisa pakai wireless kami. Ustaz. Siapa saja yang sudah juali? Metropolis. Metropolis Decoration. Oke. Sebelum masuk, saya jelaskan lagi temanya. White Pearl Garden. Jadi sebetulnya di sini kita membuat tamat. Bukan yang dipenuhi dengan mutiara. Tapi tamat yang dipenuhi dengan bunga putih-putih. Dengan luansa warna pearl mutiara yang berjatuh-jatuh. Seperti kalian lihat di sini. Dan nanti akan ada di backdrop untuk akad nikahnya. Seperti apa bentuknya ada dekor untuk gate entrance, kemudian dekor untuk sukem, dan dekor untuk akad nikahnya sendiri. Mas Yopi, masuk. Mas Yopi, masuk di Tau Bar Samudera SD. Mbak Putri, Mas Yopi dengan senyum yang ikhlas. Terima kasih. Senyum adalah ibadah. Dan terima kasih. Sekali ini kita balikkan bersama Mbak Mas Kawin. Akan kita segera tengah sum. Ini adalah dekor kita untuk prosesi sum kematinya. Makanya bagus sekali kalau kita langsung masuk ke dalam, makanya saya akan raja kalian untuk lihat di sini lagi ya. Karena sekarang ini adalah prosesi yang mengharungkan. Sebenarnya baru selesai saja. Jadi pasti selalu memperoleh perasaannya bahagia, tapi juga terakhir. Dan penuh sedang lebih. Mbak Mas Yopi dulu, lihat kameramen dua-duanya. Setelah melihat kameramen, saling sepanjang kuasa. Lihat istriahatnya. Bapak lebih memerdekat lagi, Mbak. Ya Habibih, ya Muhammed. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, senyum. Satu, dua. Sekali lagi. Satu, dua. Selamat. 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 Yang membawa mundur dulu sebentar Mas Yopi, tangan kiri Mas Yopi sebagai alas tangannya Mbak Putri. Menjuntai begitu sebari manisnya. Sambil senyumnya mana Mas Yopi? Sambil senyumnya mana Mas Yopi sebagai alas tangannya. 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 Bapak Ibu senyum satu dua sekali lagi saling panjang-saling panjang senyum oke satu dua oke terima kasih disampaikan kepada para pabudana yang kami baru mati maupun terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang menghormati dan kami sintai Serangan acara Abduhikah atau Injab Kabur Afifah Putri Tris Nantia Pratangi Sarjana Hukum Yang telah Oke, senyum ya, lihat kamera tengah Satu, dua Sekali lagi, satu, dua Dengan ucapan Alhamdulillah Serangkaian acara Ijab Kabur pagi hari ini Tepat Ramehnya di dalam Tapi kita terbawa suasana Mengikuti acara Pasan Cincin Betul-betul mengharapkan Rasanya melihat Putri Mulai dari Lamaran kemarin Tiga hari ini akan ikan Dan besok Persepsinya Yang akan kita dekor dengan cantik dan kejutan Pastinya kita gak beritahu dulu temanya Di Gimana nanya, diberitahu gak ya Di Rahasia dulu saja lah Tunggu besok aja Jadi semuanya secret-secret-secret Oke, kita mau iluhkan mengenai dekornya Masih berdiri di sebelah sini kayaknya Jadi dekorasi kita dari depan tadi Keluarga dekat Bunga yang bergantung-gantung di gate entrance Kemudian ada dekorasi untuk pangi Oh, kita berdiri di sini jangan Nah, sini terbaik Jadi ini adalah tepi Gantung yang kita sudah siapkan Semuanya untuk Putri dan Yopi Dan kita bahagia sekali Putri bisa mewujudkan dekor yang dihimpikan Putri Mulai dari laparan kemarin dengan nuansa yang berbeda Kemudian hari ini akan ikan dengan nuansa yang berbeda lagi Dan besok juga dengan nuansa yang totally different lagi Jadi Putri ini mulai dari Awal acaranya Selalu berkonsultasi dengan kita untuk nuansa warnanya Jadi kita membuat palette, color palette Untuk Putri dan Yopi Mulai dari warna dekorasi bunga-bunganya Hingga pada warna gaun keruatan Menyelangkan sekali proses Mendesainnya, merancangnya, mengkonsepnya Hingga jadi seperti sekarang Apalagi melihat wujudnya White Pearl Garden Yang ada di acaranya Yopi dan Putri untuk akan ikannya Saya setelah sekali melihat Bagian background belakang akan ikannya Dimana bunga itu saling bergantungan overlap Di situ sebetulnya poin dari mutiaranya Jadi bunga itu berlomba-lomba turun ke bawah Seperti mutiara Dan yang di belakang saya Background untuk foto-foto yang dipakai sekarang oleh tamu-tamu Yang nantinya jadi background untuk sumkem Itu sebetulnya adalah Jendela besar Yang kita pinggai dengan bunga Jadi jendela itu tumbuh Ditumbuhi oleh bunga-bunga Jadi jendelanya menyembul dari antara dinding bunga Kemudian di belakangnya itu kita berikan lampu-lampu bintang-bintang Jadi kesannya cantik Kita berikan kombinasi lampu dua Dua macam Ada light bulb dan ada lampu tetes Ya intinya dalam mendesain itu Kita selalu menuangkan Apa yang ada di hati dan pikiran kita Sementunya untuk kebahagiaan Dan kekuasaan di klien kita Dan kita disini melihat Putri dan Yopi Kita bahagia sekali Dekorasinya selain ada dari Gate entrance Kemudian ada belakang tipe Juga tenda Ini seluruh tendanya kita yang menghias Dengan lampu-lampu kristalnya Kemudian hingga pintu masuk Yang tadi kita cuma lewati saja Karena terlalu ramai untuk dijelaskan Juga tangga yang ada di rumah Oh iya Wedding organisernya Event organisernya Event organisernya hari ini adalah ring bearer Ring bearer Sebetulnya saya lebih kenal dengan nama Anji Jadi Ini teman lama kalau Anji ini Karena sudah lama kita kerja sama-sama di bidang ini Jadi Ngigonya untuk hari ini dan untuk besok adalah Anji Kalau sudah disebut Dengan nama ring bearer Oke Lalu kita lihat disini Ada gate entrance Yang kita sengaja Tempatkan langsung di atas pintu rumahnya Putri Karena Untuk menghemat space Jadi kita kalau mendekorasi di rumah itu Harus menyesuaikan dengan space yang ada di rumah Dan karena kita sudah Kedua kalinya menghias rumah yang sama ini Jadi kita membuat sedikit berbeda Warnanya total berbeda Tapi penataannya sedikit berbeda Dan kita pastinya membuat lebih besar daripada yang sebelumnya Oke Setelah gate entrance Kemudian Ini gate entrance yang kedua ya Yang pertama yang di depan tadi Kita masuk ke dalam Kamu yang masuk ke baju Nah Aluf bajunya iya cef Ini yang menjahit bajunya ini Dari Little Swing Coba cari di instagramnya Gak di endorse dulu ya Ini Dress yang saya pakai ini Sebetulnya ada ceritanya sih Saya beli kainnya sudah lama sekali Dari Desa Suku Sasak Di Lombok Kemudian ada Teman yang sangat pintar Membuat dress Jadi saya buatkan di Dian Di Little Swing namanya Gak pakai di endorse Cuma memang puas Dan Bagus sekali hasilnya Kalian tahu motif Motif dari Tenunannya ini Tidak seperti ini Sebetulnya Jadi ini Kepandaian yang menjahit Untuk menyambung Nyambung-nyambung bahan Pokoknya top Coba cari aja ya instagramnya Sekarang kita jelaskan kembali Dekor kita Halo Elvan Halo Elvan Aduh Thank you mata hatinya Irma Agustin Hai aku ikutan dong Dengan tim riasanya Oh yang merias dari Ini meja berisi Berisi bagi Bagi-bagi dengan hiasan Rangkaian bunga Yang diletakkan di Samping kanan kiri Jadi kita memanfaatkan Space yang ada Dan membuat Sebagaimana yang terbaik Nah ini mas foto video Yang nanya ditanya Dari mana Apa sama mungkin Oh sama ya Seperti lamaran ya Oh oke Thank you indah Ayo kita masuk ke Yang lebih bagus lagi indah Dari tangganya ini kak Ini Udah kepengen tak Ambil lepas Ini tangganya Sengaja kita berikan Warna juga Semu-semu Yang ada di Mutiara Tapi kita tambahkan Shocking pink Tambahkan Shocking pinknya itu Secara Spontan Karena Supaya tidak terlalu Soft Jadi kita Ya memang Semuanya pasti Bisa di planning Tapi Setelah di planning Di briefing Kemudian juga Dikerjakan Dan diamati kembali Apakah yang perlu Ditambah-tambahkan Lagi di dekor Biasanya seperti itu Karena dekor itu Kan kita berusaha Menciptakan Sesuatu yang Wow Jadi harus Diperhatikan Betul-betul Sampai ke detailnya Kan bisa Lompati ke bawah Supaya bisa dapat Background Tempat akatnya Yang saya ceritakan tadi Yang dipendiri dengan Bunga yang berjatuh-jatuhan Di belakangnya Seperti muhyara Dan kita bisa Agar turun Kita nanti Lihat Jangan Lepas 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 Dan kita Lepas 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa.